selamat menikmati semangat pagi bosku teman-temanku dimanapun berada jumpa lagi bersama Jalan Kotek Petualang semoga hari ini kita semua sehat walafiat dan semoga rezeki yang berkah melimpas selalu menyertai di kehidupan kita dan semoga keluarga di rumah juga tetap sehat walafiat amin oke teman-teman hari ini saya akan berpetualang lagi coy kemarin saya sempat mancingnya beberapa yang lalu cuma ini tidak saya upload karena boncos teman-teman sebenarnya sih dapat satu ekor aja itu pun moncel tadi gak mungkin lah saya upload video mancing baru gak ada hasil mancingnya ya sangat tidak etis lah jadi hari ini saya akan coba perpualangan lagi untuk menghibur kalian semua dan mencoba untuk mengeksplore apapun yang saya akan temukan di dalam hutan yang akan saya jelajahi hari ini teman-teman dan untuk cuaca sendiri di daerah saya agak sedikit mendung dan tadi sempat gerimis tapi alhamdulillah sudah berhenti memang disini cuaca gak menentu teman-teman kadang panas kadang hujan kemarin hujan seharian oke pokoknya kita lanjut lah oke kita langsung let's go oke bosku dan teman-teman semua di tengah perjalanan saya menemukan semut-semut ini teman-teman nah ini dia jadi kok disini namanya ini semut ketikih teman-teman sebagian menyebutnya semut PKI semut ini kalau ngigit terusnya agak sedikit gatal dan panas oke itu dia banyak memang kalau untuk di Kalimantan semut-semut ini gampang dijumpai teman-teman gampang dijumpai karena memang dia biasa tinggal di tempat-tempat yang sedikit gelap ya seperti kebun-kebun karet dan kebun-kebun sawit oke mantep jiwa kita lanjut ya teman-teman dalam petualang kali ini saya menemukan seekor semacam ini ya kaki seribu ini dia kita akan tangkap teman-teman oke teman-teman ini adalah hewan kaki seribu ya tapi sebenarnya bukan kakinya seribu ini kalau diperkirakan kakinya kurang lebih sekitar lima puluhan lah jadi informasi bagi kalian ini tidak berbahaya teman-teman dia walaupun beracun cuman dia sangat sedikit racunnya ya tidak berbahaya untuk manusia tapi berbahaya untuk hewan pemangsa pemangsanya ini oke kita akan kembalikan kita lanjut lagi kembali ke alam kawan oke bosku dan teman-teman semua kita lanjut lagi petualangannya mantap jiwa yo what's up bosku teman-teman semua sampai disini saya menemukan sebuah pohon teman-teman ini dia pohonnya mungkin sebagian kalian sudah ada yang tahu ini pohon apa jadi teman-teman saya juga baru tahu ini pohon namanya pohon porang teman-teman atau sebagian menyebutnya ilis-ilis nah dari informasi yang saya dapatkan di grup whatsapp saya bergabung di salah satu grup whatsapp disana ada teman yang mengatakan bahasanya porang ini memiliki umbi di bawah sini teman-teman di bawah sini jadi untuk pohon porang ini sebenarnya bisalah dilihat di sini teman-teman saya sertakan ya untuk anunya informasinya silahkan teman-teman untuk ini lagi searching di google atau di sumber-sumber yang terpercaya karena saya juga baru tahu bahwasannya porang ini memiliki umbi ini umbi yang memiliki harga fantastis umbinya seperti ini dilihat oke kita lanjut lihat teman-teman sampai disini saya menemukan sebuah pohon yang cukup besar ya ini pohonnya belakang saya cukup besar akarnya pun segini kemudian ke atas batangnya jadi saya perkirakan ini umurnya sudah puluhan tahun teman-teman bahkan lebih tua daripada saya ini bukan main memang yang pohon seperti ini sudah langka ya teman-teman sudah jarang ditemukan jadi untuk pohon ini sendiri ini salah satu yang masih tertinggal disini wih mantep jiwa kawan akarnya itu ke atas oke kita lanjut ya yo teman-temanku semua masih semangat ya untuk hari ini sampai disini ini saya menemukan seperti ini ya paritan kecil gitu tapi sudah kering airnya tadi ada beberapa lubang yang coba saya cek saya gali-gali ya semoga aja isinya belut karena saya akan coba pancing teman-teman nah jadi percuali kali ini kita sambil mancing jangan sekalian ngecek-ngecek spot spot mancing nanti kalau ada spot mantap kita akan mancing di hari berikutnya karena ini kebetulan airnya kering saya akan coba untuk mancing disini oke saya sudah mendapatkan cacing teman-teman jadi kita akan coba mancing ya emang saya setiap petualangan pasti dalam air saya ini isinya pancing teman-teman pancing belut sama pancing ikan itu tujuannya ya supaya kita gak sia-siakan kalau ada kesempatan buat mancing tuh oke kita akan coba pancing semoga aja rezeki yang soleh ada ya teman-teman oke ready kita langsung sikap bos main lumpur lagi kita hari ini memang begini kalau kita pancing belut teman-teman gak bisa lepas dari lumpur kita ya ini lubangnya tadi coba pancing semoga aja ada penghuni ya coy semoga teman-teman sudah saya duga teman-teman ternyata rezeki yang soleh pasti ada aduh kaget saya cuy aduh hai ini emang supportnya sepertinya potensial teman-teman karena airnya kering tadi lubang itu kelihatan muncul begini ya nah seperti itu juga lubangnya tuh muncul semua teman-teman mulai ditarik oke mantap jiwa kita coba ekstikus ya semoga ini nyangkut bismillahirrahmanirrahim subscribe mantap jiwa abg bongsor cuy mantapnya coy alhamdulillah irobbil alamin mantap coy bosku dapet lagi strike kita coy petulangan kali ini kita dapet bonus blood lagi sama seperti petulangan sebelumnya alhamdulillah ini kan kita simpan coy abg bongsor ini kita akan simpan dulu nanti siang kalau waktunya mungkin kan kita akan bakar coy untuk makan-makan siang oke mantap kita lanjut coy lihat teman-teman saya menemukan seekor ini kelabang atau sebagian menyebutnya lipan ya teman-teman ini yang baru berbahaya teman-teman ya kalau ketemu kayak gini hindari teman-teman iya ini dia teman-teman lipan untuk kelabang nah ini berbahaya teman-teman ya dia memiliki sengatan yang cukup beracun dan lipan ini misalnya tinggal di daerah yang agak sedikit lembab dan dingin saya tidak berani megang teman-teman karena ini cukup berbahaya oke lah kita kembalikan di kalamnya yang penting informasi bagi kalian jangan sampai megang ini teman-teman kalau tidak punya keahlian khusus oke kita berikan kembali ke alamnya coy oke bosku dan teman-teman semua sampai disini saya menemukan ini lagi buah-buahan warnanya seperti ini ungu sangat cantik ya teman-teman tapi ini sepertinya gak bisa dimakan karena kalau dicium teman-teman buahnya agak ini ya agak sepert teman-teman oke lah kita lanjut lagi salam satu hobi salam petualang mantap jiwa bosku ya teman-teman saya mendapatkan apa ini ya ini adalah keong rawa teman-teman jadi disini banyak keong rawa teman-teman air sini ini akan kita bawa secukupnya untuk kita masak coy sama belut yang tadi oke jadi untuk video yang ini sampai sini dulu karena kalau saya gabung sama masak-masaknya terlalu panjang teman-teman ya jadi nanti nonton di video selanjutnya oke sampai disini dulu salam satu hobi salam petualang kita lanjut selamat menikmati selamat menikmati